Assalamualaikum berhasil, selamat datang kembali di Guru Gembal Channel Beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah short video di Youtube yang isinya adalah seorang Habib yang sedang menceritakan dengan gagah perkasa dengan sangat percaya diri tentang leluhurnya yaitu Sheikh Fakih Mukaddam yang beliau disebutkan sebagai wali yang bahkan derajatnya lebih tinggi daripada Sheikh Abdul Qadir Jailani Jadi leluhurnya para Habib ini itu dikatakan, dinarasikan bahwa di dunia dia memang tidak lebih terkenal tetapi di akhirat, di alam barzah, dia jauh lebih terkenal dan jauh lebih terpandang daripada Sheikh Abdul Qadir Jailani Wah, saya kaget seperti ini Saya bersikap bahwa Sheikh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ulama besar yang biasa-biasa saja kalau misalkan ada cerita bahwa dia bisa membelah lautan dia bisa teleportasi, dia adalah wali kutub dan sebagainya saya tidak ikut campur di situ saya hanya mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa saat dan soleh, sampai sejauh itu saja saya hanya tahu bahwa orang-orang NU khususnya di Indonesia itu sangat percaya dan sangat menghormati terhadap Sheikh Abdul Qadir Jailani berikut karomah-karomahnya itu jadi saya menjadi heran ketika ada seorang Habib yang mengaku bahwa leluhurnya, ya leluhur para Habib yaitu Sheikh Fakih Al-Muqadam itu bahkan derajat kewaliannya lebih tinggi daripada Sheikh Abdul Qadir Jailani karena itu adalah sebuah short video maka itu tentu saja tidak memberikan keyakinan kepada saya maka saya coba cari-cari biografinya, saya cari apa di internet gitu ya dan jumlahnya ternyata sangat sedikit Sheikh Fakih Al-Muqadam itu tetapi sumber-sumber yang sangat sedikit itu membuat saya menjadi semakin shock membuat saya semakin kaget gitu karena disitu diceritakan bahwa beliau konon pernah mengatakan bahwa derajat kewalian saya itu adalah yang tertinggi sama seperti derajat kewalian Nabi Muhammad yang paling tinggi diantara derajat Nabi-Nabi yang lain berarti ini adalah best of the best-nya parwali gitu dan itu diungkapkan oleh dirinya sendiri gitu dalam narasi itu kemudian yang membuat saya kaget lagi adalah bahwa beliau pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah gitu jadi suatu kali dia itu mau beli satu dagangan dari Arab Baduy gitu saya beli ini tetapi dengan harga yang dia mau kemudian si Arab Baduy tentu saja saya tidak mau kan saya yang jual, saya yang menentukan harganya kemudian para pengikut Sheikh Al-Muqadam itu marah kepada si Baduy itu hey Baduy, tolong jual barang kepada Sheikh Fakih Al-Muqadam ini sesuai harga yang dia inginkan karena dia adalah wali karena dia adalah begini dan begitu karamahnya tinggi emangnya dia Allah? ya, saya memang Allah dia katakan seperti itu tapi dengan narasi yang sebenarnya simpang siur ada yang pengakuan, ada yang penyangkalan tapi dinarasikan seperti itu nah, jadi ada pengakuan sampai bahwa dirinya itu adalah Allah gitu nah, gimana ceritanya? saya juga sebenarnya ini silahkan beraya konfirmasi apakah pernyataan ini, kitab-kitabnya, dan lain sebagainya itu benar atau tidak ketika saya mencoba untuk melakukan verifikasi ternyata sumber-sumber yang dimaksud juga adalah sumber-sumber yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan pegangan gitu jadi apakah Seh Muqadam itu memang mengatakan seperti itu? tidak jelas apakah memiliki karamah yang seperti itu? dan sebagainya sumber-sumbernya juga tidak ada yang jelas tetapi bisa disimpulkan bahwa narasi-narasi bahwa Habib ini, Habib itu ternyata luar biasa bahkan lebih dari si Habibul Qadir Jalene dan sebagainya itu menjadi narasi-narasi yang umum yang bisa kita lihat sekarang gitu bukan hanya pada perspektif historis bukan soal Habib-Habib di masa lalu tetapi bahkan Habib-Habib zaman sekarang pun dinarasikan begitu luar biasa, begitu keramat, begitu suci misalkan ada di satu tempat Habib yang saya mohon maaf ya Habib itu nampaknya sudah pikun atau mungkin lebih dari itu beliau perilakunya juga nampak tidak wajar gitu kemudian tidak memakai pakaian hanya mengandalkan sarung kesana kemari ngerokoknya juga agak aneh gitu ya kemudian nampaknya juga tidak melakukan ibadah-ibadah ritual yang semestinya dan sebagainya tetapi dia di ketika ada orang yang bertemu dengannya langsung nunduk atau apa segala rupa gitu dia sangat disucikan bahkan diberikan sebuah singgah sana yang sangat besar sangat luar biasa gitu dikasih kursi yang gede gitu kursi kehormatan sebagai seorang raja gitu kenapa seperti itu? karena orang-orang percaya bahwa Habib yang dimaksud itu yang nampak pikun itu itu adalah wali wali yang sangat luar biasa nah apa buktinya? yang pertama itu pertimbangannya sangat sederhana sebenarnya yang pertama itu adalah karena beliau itu Habib dan yang kedua adalah karena pipisnya wangi air kencingnya saya mohon maaf ya air kencingnya itu wangi saya sih berpikirnya itu keluarganya sebaiknya mengantarkan orang yang dimaksud itu ke dokter karena kalau ada pipisnya wangi atau bau manis tertentu itu bisa aja kan gejala penyakit kronis bisa aja itu keleinan genetik tertentu yang mengganggu jiwanya yang mengganggu raganya bisa aja itu adalah karena masalah-masalah yang sebenarnya sangat berbahaya jadi bukannya disucikan gara-gara itu tetapi lebih baik diperiksakan ke dokter tetapi malah dinarasikan bahwa Pak Habib yang agak pikun itu itu malah sebagai orang suci dan sebagainya dan kemudian banyak orang yang mengalap berkah padanya tapi lagi-lagi narasinya adalah bahwa Habib itu adalah suci dan keramat kemudian saya mohon maaf ya ini ada salah satu tokoh terkemuka di Indonesia Pak Habib Lutfi itu bocoran videonya sempat keluar yang menyebutkan dan dia menceritakan dalam bahasa Arab dia katakan tolong semuanya kepada warga-warga yang ada disini warga para Habib itu jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa penyebar ajaran agama Islam pertama itu adalah para Habib jadi ada semacam upaya untuk mengubah alur sejarah yang kita pahami sekarang yang penyebar agama Islam diantaranya adalah Wali Songo gitu ya kemudian dirubah para penyebar agama Islam itu adalah para Habib yang datang dari Yaman yang itu adalah generasi Baalawi dan sebagainya dan seterusnya yang memang dipropagandakan seperti itu apakah ini benar atau tidak itu hanya dari sebuah potongan video silahkan konfirmasi dan silahkan klarifikasi tetapi apakah ini memang benar-benar propaganda yang masif tentang bahwa Habib itu memang harus suci harus dimuliakan dan sebagainya dan kita juga mengetahui bahwa kemarin-kemarin Pak Habib Bahar, Bin Smith dan juga pernah saya sampaikan di beberapa video beliau sampai mengatakan bahwa berguru pada seorang Habib bahkan yang paling bodoh sekalipun itu jauh lebih mulia jauh lebih berkah daripada berguru pada 70 ulama nah, ya lagi-lagi narasinya adalah bahwa para Habib itu tinggi derajatnya karomahnya luar biasa kemudian keramat kemudian memberikan keberkahan dan sebagainya dan kadang-kadang ada selipan-selipan bahwa narasi itu juga biasanya menyinggung-nyinggung Wali Songo gitu misalkan Wali Songo itu adalah gelar kehabibannya diragukan atau bahwa mereka bukan Habib bahwa mereka bukan penyebar ajaran agama Islam pertama dan sebagainya kenapa ada propaganda semacam ini dan kenapa ini muncul sekarang-sekarang gitu atau yang saya lihat dari awal tahun 2000-an gitu jadi sejak zaman reformasi sampai sekarang ternyata ada propaganda-propaganda semacam itu apa yang sebenarnya terjadi? saya kemudian membaca sebuah karya ilmiah sebuah karya ilmiah yang membuat saya menohok kaget gitu jadi karya ilmiah itu isinya adalah prospek bisnis ziarah makam Wali Songo gitu maaf dan disitu ada sebuah data yang juga membuat saya kaget bahwa ziarah Wali Songo itu adalah salah satu ziarah paling profit di Indonesia kalau memang kita mau berkecimpung di sana kenapa? karena setiap tahunnya ada 12 juta orang yang melakukan ziarah ke makam para Wali Songo jadi muter ke wakam wali ini, wali ini, wali ini, wali ini dan sebagainya gitu jadi si penulis karya ilmiah itu berpikir seandainya 12 juta orang yang datang ke makam Wali Songo itu kemudian kita kasih layanan catering atau kita kasih layanan apa maka itu adalah prospek bisnis yang sangat luar biasa bayangkan 12 juta orang itu itu datanya tahun 2014 ya 12 juta orang itu artinya bahkan lebih banyak daripada pengunjung di Bali setiap tahun gitu jadi makam para Wali itu ternyata jauh lebih dihargai oleh orang-orang di Indonesia mungkinkah ini mah pertanyaan sih mungkinkah propaganda para Habib itu lebih mulia dari Wali Songo atau bahwa dia penyebar agama Islam dengan berbagai karomahnya dengan berbagai kesaktiannya itu sebenarnya adalah untuk mengejar target bisnis ini mungkinkah seperti itu? sebab kalau dalam ajaran agama Islam karomah-karomah seperti itu tuh tidak beradab untuk disampaikan kepada orang gitu jadi misalkan Wali ini karomahnya ini tingkatannya ini dan sebagainya itu benar-benar tidak beradab gitu untuk disampaikan karena apa? karena kalaupun Wali itu ada dia tidak mengaku dan kalaupun dia mengaku bahwa dirinya misalkan Wali maka kewaliannya hilang pada waktu itu juga jadi gak mungkin saya adalah Wali yang paling kutub yang diantara Wali yang lain gak mungkin ada yang seperti itu dalam ajaran agama Islam gitu jadi ini adalah sesuatu yang mengherankan makanya ada sebuah kesimpulan yang lain atau kemungkinan yang lain atau pertanyaan yang lain apakah ini gara-gara bisnis? dan kalau memang ini adalah gara-gara bisnis mari kita simak ada beberapa indikasi kuat silahkan dikonfirmasi saya tidak mengklaim saya tidak mengambil kesimpulan silahkan dikonfirmasi di Jakarta Selatan itu ada sebuah makam makam Habib Kuncung ribuan orang datang setiap tahun ke makam itu karena dianggap keramat bahkan ada orang yang sampai datang ke sana dan mengatakan ya kami kan orang yang tidak suci banyak dosa tapi kalau misalkan Habib ini itu kan derajatnya sudah dekat dengan Allah tidak ada satupun dosa yang menempel pada dirinya jadi kami berdoa atas perantaraan beliau kan mengatakan seperti itu yang luar biasanya adalah bahwa tidak pernah ada biografi tentang Habib Kuncung baik biografi yang dituliskan oleh orang lain maupun autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri jadi bagaimana kehidupannya kita tidak mengetahui apakah beliau memang orang-orang suci kita juga tidak mengetahui apakah beliau adalah orang yang sakti dan sebagainya tidak diketahui tetapi banyak cerita bahwa beliau bisa terbang beliau bisa teleportasi beliau punya banyak aroma ada kuburan yang tidak bisa dipindahkan apa segala rupa ada banyak cerita-cerita seperti itu tetapi semuanya katanya tidak berdasarkan catatan historis atau apapun walaupun seperti itu jamaahnya datang jadi jamaah datang ke sana berziarah hanya karena katanya disitu memang begitu dan luar biasanya apa? ya tentu saja disitu ada infak apakah ini yang sebenarnya melatar belakangi propaganda para Habib itu? atau cerita yang lain? makam Bah Priuk di Jakarta Utara kita mengetahui bahwa makam itu keramat ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya kan begitu WFP pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu makam Bah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat tidak ada yang mau ngurusnya karena itu dipindahkan ke tempat yang lain nah sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu itu kosong gak ada apa-apanya cuma batu nisan yang ditempatkan belakangan nah tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya tidak ada apapun di situ tetapi orang-orang berziarah datang ke sana lagi-lagi dengan infak yang luar biasa nah pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin termasuk juga melibatkan MUI ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit saya mohon maaf ya kita lagi butuh duit kita pesen ke tukang pinggin batu nisan Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu tempelkan di tempat kosong maka dalam kurang dari satu tahun pasti akan mulai diziarahi dan kita tinggal nempelin kotak Kenceleng di situ maka kotak Kencelengnya pasti langsung penuh di situ jadi kita gak usah ngapang-ngapain gak usah usaha apa-apa tinggal meninggalkan aja di situ ada kejadian seperti itu dan itu dikonfirmasi oleh pihak MUI ada juga lahan sengketa jadi lahan ini disengketakan dan mau disita oleh pemerintah atau oleh negara atau oleh siapa lah gitu ya nah karena takut disita maka di situ dikasih makam jadi makamnya dadakan dan itu adalah makam Habib Anu dan sebagainya gitu jadi nama Habib itu ternyata bener-bener menjual ternyata bener-bener kuat dan bisa aja dijadikan bisnis saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan ini pertanyaan apakah itu semua nyata apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu karena harus digarisbawahi di negara-negara timur tengah pusat wilayah Islam atau wilayah Asia Selatan atau di Turki atau wilayah Afrika Utara yang menjadi basis orang-orang Islam tidak ada Habib itu diistimewakan sampai derajatnya luar biasa kayak gini gitu sampai kakinya dicium itu cuma ada di Indonesia gitu dan itu yaitu gara-gara ada upaya propaganda secara sistematis untuk menjelaskan bahwa para Habib itu memang memiliki kemuliaan yang sangat lebih di Indonesia bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya jadi kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak atau anak menantu dari Sri Sultan Hamangkubwono II itu adalah seorang Habib dalam sejarahnya yang menantunya itu bukan Habib yang menantunya itu adalah Sumodiningrat tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib dan makamnya itu ada di Semarang nah catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja sekitaran Jogja dan bukan Habib tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumodiningrat dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamangkubwono II ini polemik, ini muncul jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi banyak orang padahal catatan sejarah menyebut bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain nah ini makanya sekarang Pak Habib Lutfi maaf silahkan klarifikasi, silahkan konfirmasi karena umat membutuhkan penjelasan ini jadi makam yang benar itu di mana? karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang dan lumayan juga di situ infaknya gitu ya jangan-jangan seperti itu ada indikasi-indikasi ke arah sana gitu makanya harus digarisbawahi kembali ada sebuah cam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda-propaganda para Habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis diantaranya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah apakah itu benar atau tidak? silahkan klarifikasi karena sudah banyak makam-makam palsu dari Habib yang ketahuan kalau misalkan memang ternyata dari Habibnya tidak seperti itu ya silahkan yang ini ikut membantu untuk membersihkan Habib-Habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu tapi kemarin juga sebenarnya ada sesuatu yang sangat miris yang membuat saya tidak berani berucap lebih lagi gitu makanya di video ini saya tidak berani menyimpulkan gitu saya hanya bertanya gitu jadi kemarin itu maaf ya saya cengengesan itu karena lucu jadi kemarin di akhir tahun 2022 dan awal tahun sampai pertengahan tahun 2023 itu ada sebuah kasus yang sangat lucu ada sebuah warung milik dari Pak Wahyu Pak Wahyu itu adalah seorang yang bapak-bapak punya anak dua dan punya warung dan warung itu berjualan di sekitar Yayasan Habib Anu gitu nah warung itu ya sama seperti warung yang lain itu menjadi tempat belanja warga sekitar tapi tak lama kemudian muncullah sebuah panduk yang besar di situ dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok di warung atau di toko selain yang dinaungi oleh Yayasan Habib itu gitu akhirnya apa? omset penjualan di warung Pak Wahyu itu turun drastis sampai hanya seperdelapannya saja dari omset yang biasanya karena apa? karena dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok apa meng? dilarang membeli kebutuhan-kebutuhan pokok selain di warung Yayasan itu nah gitu kan akhirnya Pak Wahyu itu bingung dia ngomong ke Pak RT, ke Pak RW Pak tolong dong ini ada sepanduk gini saja jadi nggak laku bisnisnya, usahanya nah si Pak RT dan Pak RWnya nggak berani bertindak karena apa? karena melawan Habib nanti kan karomahnya kena sama kita nanti kita jadi kena kaya gimana-gimana itu kan keturunan Nabi, itu suci dan sebagainya jadi tidak boleh diganggu-gugat nah kan akhirnya bingung akhirnya si Pak Wahyu itu curhat di TikTok di video sepanduknya itu dan kemudian dikeluarkan hadis sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat gitu doang, nggak ada narasi yang lain cuma gitu doang tapi langsung Yayasan Pak Habib itu marah-marah dan kemudian mendatangi rumahnya memaksanya untuk minta maaf dan menghapus video itu videonya dihapus Pak Wahyu-nya sudah minta maaf tapi tak berapa lama kemudian polisi datang ke rumahnya untuk memenjarakannya karena ujaran kebencian jadi di penjara lah jadi polisi juga udah nggak berani apa-apa langsung gercep aja langsung tangkap jadikan tersangka dan langsung dipedana masuk ke dalam penjara gitu karena ujaran kebencian karena telah memviralkan sepanduk itu yang sebenarnya sudah dihapus dan tidak ada ujaran kebencian juga di sana gitu nah jadi bisnisnya kenapa seperti itu? karena toko itu berarti mengganggu bisnisnya warung-warung Yayasan dari Pak Habib itu gitu jadi ini sudah masuk kategori monopoli tetapi ya karena orang kecil rakyat jelata ya tidak bisa apa-apa ngelawan Habib itu ya sama seperti saya kalau misalkan saya bikin video ini jangan-jangan video saya juga di-take down karena Habib Karoma dan sebagainya saya juga nggak tahu makanya daripada seperti itu saya bertanya bukan mengambil kesimpulan gitu ya dan kalau misalkan Baraya mau konfirmasi langsung gitu ya tapi Baraya tidak memiliki akses yaudah jalan yang paling deketnya sih sebenarnya sederhana Baraya ikutin aja pengajian-pengajian para Habib di sekitar rumah Baraya yang biasanya ada gitu nah kata teman saya bukan kata saya kata teman saya disitu itu suka kalau ikut pengajian disitu tuh harus beli tasbih sekian dari yayasan itu harus beli kopea harus beli sorban sekian dari yayasan itu kemudian harus ikut ziarah kubur yang harganya sekian memang sudah ada tarif-tarifnya apa segala rupa gitu dan mau peci mau tasbih mau apa tidak boleh beli di tempat yang lain kecuali harus beli di tempat itu gitu nah apakah itu benar atau tidak kalau memang benar itu benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa karena apa karena propaganda bahwa Habib itu suci dan sebagainya yang itu sebenarnya agak menyimpang dari ajaran Islam kemudian itu digunakan untuk meraup keuntungan bikin makam palsu untuk dapat infak bikin bisnis apa segala rupa kayak gitu nah kalau sudah seperti itu itu kalau benar ya tapi kalau memang benar-benar seperti itu apa tindakan yang harus kita lakukan apakah kita memberangus para Habib oh jangan nanti karomahnya malah takut kenal sama kita jadi apa yang harus kita lakukan ya sadarkan masyarakat berikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya tapi pada bagian itu agak sulit sih karena di Indonesia itu masyarakat kita itu sangat mudah percaya pada sesuatu gitu bahkan setiap tahun dibohongin sama partai politik tetap aja nyoblos lagi nyoblos lagi pas pemilu nggak tahu gimana ceritanya di Indonesia itu sinetoran azab itu terkenal gitu penonton ibu-ibu bapak-bapaknya itu banyak yang seperti itu jadi dengan mudahnya masyarakat percaya pada hal yang seperti itu ya agak sulit juga sih ditambah lagi masyarakat itu pada hal-hal yang seperti itu mudah percaya tapi ketika dijelaskan tentang sains dijelaskan tentang ilmu pengetahuan mereka akan berujar ah ilmu pengetahuan ilmu-ilmu duniawi itu kan relatif ya aduh jadi susah juga ya daripada pusing-pusing saya hentikan pertemuan kali ini eh pertemuan video kali ini terima kasih karena sudah menyimak saya Guru Gembol wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih